Tokoh yang Intan bawakan hari ini luar biasa banget. Seorang wanita hidup di dinasti Cing dan meninggal di usia yang muda banget. 29 tahun sudah meninggal. Tapi meskipun begitu dia sudah menghasilkan karya di bidang astronomi, matematika, geografi. Jadi wanita ini namanya adalah Wang Chen Yi, Li Cekang yang merupakan sejarawan ya. Dalam artikelnya sejarah singkat Anhui, Li Cekang itu bilang kalau Wang Chen Yi itu salah satu wanita yang luar biasa di abad ke-18. Yuk tak kasih tahu siapa itu Wang Chen Yi. Tadjani hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dainesti. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ditunggu ya minggu depan. Ini Intan putuskan untuk OpenPO-nya dimajukan karena Intan banyak banget terima message. Karena banyak teman-teman yang ketinggalan kemarin setelah close IPO ternyata baru tahu kalau Intan ada kaos marga. Sudah banyak yang nungguin kaos marga. Jadi yaudah, untuk kali ini tak majuin OpenPO-nya. Ditunggu ya, ini gambarnya caos caos minggu depan. Oke, let's start! Intan yakin, teman-teman itu semua pada tahu kalau cewek-cewek di zaman dinasti-dinastian jarang banget yang sekolah. Malah, zaman dinasti yang dulu banget, yang zaman-zaman sebelum masehi-sebelum masehi itu, cewek tidak diperbolehkan untuk sekolah. Tidak ada gunanya cewek sekolah, toh ujung-ujungnya dia bakal di dapur ngurus anak, ngurus suami. Tapi dari sekian banyak cewek itu, ada loh cewek-cewek yang melawan arus. Dia pengen sekolah, pengen belajar, pengen bisa baca tulis. Meskipun pada saat itu, itu tidak disarankan cewek untuk bersekolah. Dinasti Cing, dinasti terakhir Tiongkok. Ini memang dinasti yang lebih modern daripada dinasti-dinasti sebelumnya. Berhubung dinasti Cing adalah dinasti modern. Banyak, ya bukan banyak lah, ada cewek yang bersekolah itu ada. Tapi tetap saja susah ngajak cewek-cewek itu untuk bersekolah, karena tidak disarankan cewek untuk bersekolah, meskipun sudah di dinasti Cing. Jadi ya susah banget ngajarin cewek-cewek itu untuk menuntut ilmu. Karena mindset mereka tidak perlu, sekolah itu tidak perlu. Tapi di Nancing, ada seorang wanita yang punya passion, pengen menuntut ilmu, hobinya baca buku. Wanita ini namanya adalah Wang Chen Yi. Selain minat Wang Chen Yi yang cukup besar di dunia pendidikan, Wang Chen Yi itu juga didukung oleh keluarga yang sangat meng-support Wang Chen Yi ini untuk belajar. Kakek Wang Chen Yi itu adalah guru pertamanya Wang Chen Yi di bidang astronomi. Neneknya juga ngajarin Wang Chen Yi ini berpuisi. Ayahnya Wang Chen Yi ini pinter guys. Dia ngajarin Wang Chen Yi itu ilmu kedokteran, geografi, matematika. Juga keluarganya Wang Chen Yi itu sering ngajak Wang Chen Yi itu traveling. Karena dengan traveling, Wang Chen Yi itu menambah wawasan. Dia jadi tahu dunia luar, juga nambah teman. Jadi traveling itu bukan pemborosan guys. Di usia Wang Chen Yi yang ke-18 tahun, dia itu punya teman cendikiawan-cendikiawan wanita di Chiang Ning. Dan ini terlihat lewat puisi yang ditulis oleh Wang Chen Yi. Habis itu Wang Chen Yi ini merasa, oh aku tuh kepingin fokus ke matematika dan astronomi. Jadi yaudah dia mulai fokus di bidang itu dan mempelajari astronomi dan matematika secara otodidak. Ya ada yang dipelajari dari senior-senior, pakar-pakar sebelumnya itu ada. Tapi dia sendiri juga melakukan penelitian secara otodidak. Di usia yang ke-25 tahun, Wang Chen Yi ini menikah dengan Chan Mei dari Suen Cheng. Setelah menikah, Wang Chen Yi ini terkenal karena puisi dan pengetahuannya, tulisan-tulisannya dalam bidang matematika dan astronomi yang pernah dia ajarkan kepada siswanya. Wang Chen Yi meninggal di usia yang ke-29 tahun dan tidak memiliki anak. Sayang ya, coba kalau punya anak, siapa tahu anaknya jenius kayak dia. Kenapa Wang Chen Yi meninggal? Tidak tahu, tidak ada catatan historisnya. Masalahnya sekarang, sejenius apa sih Wang Chen Yi itu? Teman-teman tahu Equinoc. Equinoc itu kejadian dua kali setahun, di mana matahari itu tepat di atas katulistiwa bumi. Intan jelaskan sebisanya ya, soalnya Intan juga fisikanya itu waktu sekolah rip. Teman-teman tahu kan, bumi itu kalau berputar, lintasannya itu miring. Makanya globo itu diciptakan miring. Bumi itu kan mengelilingi matahari, iya kan? Lintasannya juga miring. Teman-teman bayangin ini itu matahari ya. Matahari kan nggak bergerak tuh. Ini lintasannya bumi. Bumi itu lintasannya nggak gini loh pas ngelilingi matahari. Bumi itu lintasannya kayak gini pas mengelilingi matahari. Equinoc itu terjadi dua tahun sekali saat bumi itu berada di sini. Jadi tepat di garis kayak tengah-tengahnya ya. Equinoc itu posisi di mana bumi melintas di titik ini yang sejajar dengan matahari. Nah, di saat ini pembagian antara malam dan siang itu sama-sama 12 jam. Tepat berada di katulistiwa. Ini namanya Equinoc. Sekarang apa hubungannya Equinoc dengan Wang Chen Yi? Salah satu kontribusi Wang Chen Yi, dia itu mampu menggambarkan pandangannya tentang fenomena langit dalam berbagai artikelnya. Seperti di Dispute of the Procession of the Equinoc. Dia bukan cuma mampu menjelaskan. Dia juga bisa membuktikan secara sederhana bagaimana Equinoc bergerak dan kemudian menghitung pergerakannya. Wang Chen Yi juga menulis berbagai buku. Seperti Perselisihan Bujur dan Bintang, Penjelasan Gerhana Bulan, mengomentari jumlah bintang, arah edar matahari. Dan dia juga selain belajar dari astronom-astronom yang sebelumnya atau pakar-pakar astronom sebelumnya, dia juga melakukan penelitiannya sendiri. Wang Chen Yi ini juga terkenal karena hipotesanya dalam menjelaskan terjadinya Gerhana Bulan. Teman-teman tahu kan Gerhana Bulan itu kejadian saat matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Cara penjelasan Wang Chen Yi ini yang ditiru di seluruh dunia. Dia mempraktekkan dengan alat-alat seadanya. Karena pada waktu itu belum ada globa dan lain-lain. Jadi Wang Chen Yi ini pakai meja bundar, meja bundar itu diibaratkan bumi. Pakai lampu kristal, lampu kristal itu diibaratkan matahari dan cermin bundar yang diibaratkan oleh bulan. Wang Chen Yi kemudian menggerakkan tiga benda tersebut sesuai dengan prinsip astronomi. Penemuannya Wang Chen Yi ini akurat banget dan sederhana banget. Mudah dimengerti. Itu tertulis dalam artikelnya Penjelasan Gerhana Matahari. Dan artikel ini sempat dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu yang tidak percaya bahwa bumi itu bulat. Mereka masih percaya kalau bumi itu datar. Sedangkan Wang Chen Yi ini mempercayai Pitagoras yang bilang kalau bumi itu bulat. Di bidang matematika Wang Chen Yi ini juga sangat menguasai trigonometri. Nah loh, jangankan zaman dinasti Cing guys. Zaman sekarang aja ada wanita ahli trigonometri itu juara banget. Dia juga menulis artikel berjudul Penjelasan Teorema Pitagoras dan Trigonometri. Di mana dia menggambarkan sebuah segitiga. Teman-teman tahu kan segitiga siku-siku. Kan ada tiga garis. Garis berdiri, garis tidur, sama garis yang miring. Wang Chen Yi ini menjelaskan hubungan antara ketiga garis itu. Dan kenapa? Kok A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Wang Chen Yi ini juga terkenal dengan buku yang dia tulis. Buku matematika. Jodulnya The Mask of Calculation. Di mana dia menyederhanakan matematika dari pakar sebelumnya. yaitu Mei Wen Ting. Berkat buku ini, perkalian, pembagian itu jadi lebih mudah. Jadi lebih gampang dipelajari oleh pemula. Makanya sekarang anak SD aja sudah bisa kan. Perkalian, pembagian sudah bisa kan. Wang Chen Yi itu juga sering nulis puisi. Puisinya itu tentang jurang kemiskinan. Di mana dia peduli banget kepada orang-orang yang miskin. Dan juga dia menulis puisi yang meng-encourage wanita untuk menuntut ilmu. Ini di Indonesia kayak R.A. Kartini. Dia bilang, meskipun kamu cewek, ya di sekolah dong. Itu otak diisi dong. Jangan tahunya cuma 3M. Apa 3M? Macak, masak, manak. Jangan cuma tahu itu doang. Kita juga harus tahu di luar sana itu ada apa. Sekolah itu penting. Harus bisa baca tulis. Pada tahun 1994, Kelompok International Astronomical Union atau IAU untuk Nomenklatur Sistem Planet menyetujui penamaan kawah di Venus dengan nama Wang Chen Yi. Oke, sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nambah-nambahi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.